Kali ini kita akan membahas sebagaimana sih tips untuk menilai sebuah in-ear monitor atau headphone itu kemahalan Biar gak panjang lebar, bumper dulu Halo semuanya selamat datang di channel SoundGity bersama dengan saya Sebastian Yang sebut dibiasakan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio Baik itu udah portable ataupun desktop audio Di video kali ini kita akan membahas sebuah konten yang mungkin agak sensitif Tapi kita akan berikan beberapa alasannya Bagaimana sih tips untuk menilai sebuah in-ear monitor atau headphone itu mahal Ya mungkin lebih banyak contohnya nanti in-ear monitor tapi juga relate ke headphone Dan disclaimer kalau mungkin ada yang salah mohon maaf sebelumnya Dan kalau ada yang kurang kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawahnya Berbicara soal in-ear monitor atau hands pada umumnya Yang pertama kita akan lihat dari tangible Jadi tangible itu apa yang bisa dirasakan, dilihat, dipegang Yang ya intinya yang bisa berwujud lah Sederhananya berwujud Ada beberapa aspek berwujud yang bisa dilihat untuk menilai sebuah in-ear monitor atau headphone Yang pertama yaitu build material housingnya Baik itu in-ear monitor ataupun headphone Mesti kalian perhatikan juga karena kalau kita bilang in-ear monitor ya In-ear monitor paling murah itu biasanya memiliki bahan atau material housing yaitu plastik Yang kedua resin Mungkin resin juga ada beberapa pembedanya Mungkin seperti yang import dari Jerman itu setau saya lebih mahal dan medical grade Mungkin ada resin juga yang lebih murah Selain itu juga ada bahan-bahan eksotik lainnya Seperti mungkin kayu Ataupun bahan-bahan lain seperti ceramik Ataupun mungkin seperti bahan metal Metal pun ada aluminium atau stainless steel Biasanya stainless steel itu cenderung lebih mahal Ada juga yang menggunakan silver Atau karbon dan bahan-bahan lainnya Itu cenderung lebih mahal daripada resin ataupun plastik Jadi kalau kalian lihat dari material housingnya mungkin kalian juga bisa paham Berapa sih in-ear monitor ini seharusnya Dari bahannya Dan itu juga memberikan kesulitan-kesulitan tentu Tentu untuk mengolah in-ear monitor yang berbahan plastik atau resin Akan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan harus mengolah bahan metal Mungkin seperti stainless steel Karena di Indonesia sendiri memang produsen-produsenya masih kesulitan Dengan pengolahan material housing untuk in-ear monitor Dari bahan aluminium ataupun metal Tapi kalau di luaran Indonesia Misalnya di China atau Amerika mereka sudah lebih familiar lah Untuk menggunakan bahan-bahan seperti metal Ataupun bahan-bahan seperti karbon Hal tangible yang kedua yaitu adalah jenis driver Yes jenis driver Driver ada berbagai macam jenis Bisa saya sebutkan mungkin dynamic driver Balancer mature Elektrostatic Planner Bond conduction Mungkin juga AMT Tapi itu gak terlalu umum lah Jadi semakin banyak produsennya untuk jenis drivernya Itu akan lebih murah Dynamic driver setahu saya paling murah Tapi ya ini secara umum ya Tapi memang ada juga dynamic driver yang mahal Lalu juga ada balance armature Balance armature ada yang murah Ada juga yang mahal Contoh seperti yang mungkin yang lebih affordable itu Seperti yang punya belsing dari China Yang mungkin lebih mahal Ya gak harus lebih mahal juga sih Tergantung tipenya juga Ada yang dari Knowles ataupun Sonion Itu memang sudah terkenal Lalu juga ada elektrostatic Elektrostatic ini juga Harus dilihat lagi Ada elektrostatic yang memang Mirip-mirip seperti balance armature Diproduksi juga oleh Sonion ataupun Knowles Tapi ada juga yang seperti Sure KSE 1200-1500 itu Elektrostatic yang saya bilang Elektrostatic tulen Dan itu sangat mahal Lalu juga ada driver yang hype banget Yaitu planar Planar juga sampai Diimplementasikan pada in-air monitor Dulunya hanya headphone Sekarang sudah in-air monitor Jadi implementasinya sudah sangat luas Dan masif Sehingga dapat menekan costnya Dan mungkin ada bond conduction juga Bond conduction akhir-akhir ini juga sering digunakan Pada high-end in-air monitor Seperti yang terbaru dari Unique Melody Ataupun Kineralock Itu mengimplementasikan bond conduction Ada juga AMT Tapi saya tidak akan bahas panjang lebar Mengenai driver satu ini Karena jarang banget digunakan Tangible factor yang ketiga Yaitu material driver Material driver ini juga akan sangat mempengaruhi Contohnya seperti dynamic driver Dynamic driver yang mungkin di Berylium coating Berylium plated Itu akan lebih mahal dibandingkan Dynamic driver biasa Yang diaphragmnya biasa Ataupun ada yang berbagai macam Coated-coated lainnya Saya tidak tahu Ada juga yang membranya super tipis Sampai mungkin lebih tipis Dari rambut manusia beberapa kali Itu juga tentu saja akan lebih mahal Jika dibandingkan dengan dynamic driver curah Atau konvensional Balance armature pun demikian Balance armature pun seperti halnya TIA driver Ataupun yang ada MQA nya Ada minimal quantity order nya Itu akan lebih mahal Jika dibandingkan dengan yang diproduksi secara umum Karena memang material driver nya mungkin berbeda Material driver nya mungkin lebih premium Itu juga hal yang membedakan Planar inner monitor pun ada Ada yang membedakannya Seperti yang ada Kinera itu memproduksi Planar tapi SPD Itu lebih murah Karena memang ada yang bilang itu Planamic juga Tapi kalau misalnya planar to land Biasanya seharusnya lebih mahal Daripada SPD Itu juga material driver nya berbeda sih Tangible factor yang keempat Yaitu adalah Jenis kabel nya Jenis kabel sangat mempengaruhi Pastinya Karena beberapa kabel itu Ada bahan-bahannya yang sangat-sangat mahal Saya sebut yang paling murah adalah Cooper Itu bahan yang umum Dan itu harus dilihat juga Dari treatment nya seperti apa Dan jenis cooper nya seperti apa Saya tidak terlalu paham disitu Seperti contoh yang Mungkin treatment ya Saya berikan contoh OFC akan lebih murah Dibandingkan OCC Ono Continuous Casting Itu treatment nya lebih sulit Saya tidak bisa jelaskan disini Saya juga tidak terlalu paham Tapi bahan yang paling murah itu cooper Yang kedua ada SPC Silver Plated Cooper Itu lebih mahal sedikit dari cooper Tapi yang tidak mahal-mahal banget Tidak jauh-jauh banget Lalu yang paling mahal itu Kedua Ketiga sorry Yaitu silver Pure silver Pure silver cable Pure silver cable Lebih mahal Dan ada Silver Plated Gold Itu juga mahal Dan yang paling mahal pastinya adalah gold Gold yang solid Mungkin digunakan dalam kabel Saya belum pernah lihat sih Seharusnya gold solid seperti apa Tapi mungkin saya pernah lihat Tapi ya mungkin Juga ada campuran-campuran lainnya Saya tidak tahu Tapi gold itu Material kabel yang paling mahal Selain itu juga Kabel itu ada treatment nya Dan itu juga akan mempengaruhi harga Tentu saja Jadi tangible asset nya Dari kabel nya juga kelihatan Kabel nya kalau ada merk tertentu juga Biasanya kabel Misalkan In-air monitor mungkin yang 50 juta Kabel nya mungkin bisa 10 juta sendiri Jadi itu juga tangible Salah satu yang bisa kalian lihat juga Faktor tangible yang bisa kalian lihat terakhir adalah Fitur Fitur seperti ini monitor Kita bilang mereka ada switch tuning Lalu swappable cable Swappable jack maksud saya Jadi bisa kalian gak diganti 35 25 atau 44 Itu tentu saja akan lebih mahal Daripada yang tidak punya fitur Contoh lain seperti 64 audio Dia punya apex module Itu akan lebih mahal Jika dibandingkan dengan In-air monitor yang tidak punya teknologi tersebut Atau Ya ini monitor yang polosan lah Jadi kalau misalnya In-air monitor punya banyak fitur Interjudgeable cable Lalu bisa Tuning-tuning switch Lalu ada apex module nya Ataupun ada fitur-fitur lainnya Mungkin nozzle tuning nya bisa diganti Dan lain-lain Itu akan lebih mahal Tentu saja dibandingkan In-air monitor yang polosan Dan tidak ada fitur sama sekali Begitupun dengan headphone Headphone pun mungkin kalau Dari paket penjualan nya mungkin memberikan banyak cable Atau bisa Mungkin Memberikan banyak air pad Yang bisa kalian gunakan untuk tuning Itu akan lebih mahal Jika dibandingkan di internet monitor Atau headphone yang tidak memberikannya sama sekali Sekarang kita akan membahas Rana intangible Jadi rana yang tidak berwujud Gampangnya suatu hal yang memang Tidak keliatan secara kasat mata Tapi mungkin juga Ini perlu kalian ketahui Mungkin tidak Ya intangible asset mungkin sangat banyak Intangible value maksudnya Mungkin sangat banyak Tapi mungkin saya tidak bisa menjelaskannya semua Saya akan jelaskan beberapa aja Yang saya mungkin Pahami Yang pertama Yaitu R&D cost dan trial Jadi berapa banyak mereka R&D Berapa lama mereka R&D In-air monitor tersebut Berapa trial yang mereka lakukan Untuk memperoleh suara yang mereka mau Itu pun akan sangat tergantung Dengan kompleksitas In-air monitor tersebut Contoh in-air monitor yang memiliki Single driver Akan lebih mudah untuk dilakukan tuning R&D nya juga akan lebih mudah Dibandingkan yang hybrid Hybrid akan lebih mudah Dibandingkan yang 3-bridge 3-bridge akan lebih mudah Dibandingkan yang quad-bridge Jadi kompleksitas dari driver In-air monitor juga akan sangat diperhatikan Jadi semakin kompleks In-air monitor tersebut Tentu saja membutuhkan R&D cost Dan juga waktu yang sangat panjang Dan juga trial and error yang sangat panjang juga Dan sangat banyak Dan itu tentu saja akan menaikkan harga jualnya Dan kita mungkin bisa lihat dari faktor ini juga Untuk melihat value dari in-air monitor tersebut Intangible value yang kedua Yang bisa kalian lihat dari brand historinya In-air monitor yang brand nya itu sudah sangat lama Atau banyak digunakan oleh artis-artis Itu tentu saja akan memiliki value Atau history yang lebih baik Dengan value yang lebih tinggi tentu saja Kita sebut saja seperti J-Audio Mungkin atau 64 Audio Mereka banyak dipakai artis-artis Internasional terutama di Amerika Banyak musisi-musisi terkenal yang pakai in-air monitor tersebut Jadi brand mereka secara value Secara history sudah sangat kuat Jika dibandingkan dengan in-air monitor Kita bilang Chai-Fi yang mungkin baru berdiri Di tahun 2022-2023 Mereka merilis jebret In-air monitor langsung mungkin 2.000 dolar 3.000 dolar Itu mungkin agak sedikit meragukan Jadi brand history juga sangat penting Melihat sepak terjang mereka Dan mungkin juga faktor banyak digunakan Oleh artis-artis ternama Juga akan memberikan value kepada brand mereka Jadi semakin tua brand tersebut Tentu saja memiliki value akan history Yang ketiga yaitu brand strategy Brand strategy ini sangat berpengaruh Kepada value dari in-air monitor tersebut Kita bilang ada in-air monitor Yang dirilis mungkin 2 minggu sekali Karena memang strategi dari produsennya seperti itu Mereka merilis in-air monitor dengan cepat Dan menjualnya dengan jumlah yang sangat banyak Tapi matinya tipis Tapi ada juga produsen yang memiliki strategi Mereka jualnya sedikit Tapi marginnya tebal-tebal Karena mereka lebih mementingkan QC Mungkin juga ini piece of art Bukan hanya komoditas Jadi itu juga tergantung dari strategi brandnya Jadi strategi companynya Itu akan sangat mempengaruhi value Dari in-air monitor atau headphone tersebut Karena mereka membuat Sebuah piece of art atau komoditi Itu sangat penting Karena itu akan juga mempengaruhi lifespan Dari in-air monitor yang mereka rilis Yang keempat ya itu asal daerah pembuatan Tentu saja ini tidak bisa dibohongi Asal daerah pembuatan mungkin tidak terlihat secara langsung Tapi itu sangat mempengaruhi Ini adalah intangible value Yang pasti lah Kalau kita bilang di Indonesia mungkin dibayarnya UMR Tapi kalau kita bilang di Amerika Mereka dibayar per jam Dan per jamnya itu mungkin beberapa hari aja sudah melewati UMR kita Jadi tentu saja disana labor costnya jauh lebih tinggi Jika dibandingkan di Indonesia Tapi saya bukan mengucilkan atau merendahkan Indonesia Enggak Tapi memang itu sangat berpengaruh Labor cost yang berbeda itu akan sangat mempengaruhi Dari value barang tersebut juga Dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi harga jualnya juga Intangible value yang kelima yaitu financial situation Oke financial situation ini tergantung dari subjek kita masing-masing Jadi setiap orang memiliki perbedaan Ada yang melihat Kalau misalkan kita bilang financial saya kurang baik Saya akan melihat inner monitor yang mahal itu kemahalan Mungkin inner monitor yang mungkin 2 jutaan 3 jutaan kemahalan Tapi berbeda hal kalau misalnya kita memiliki financial yang lebih stabil Mungkin kita melihat inner monitor 2-3 jutaan Biasa aja murah aja Ya itu perspektif juga Jadi intangible value juga tergantung dari financial situation yang kalian hadapi Intangible value selanjutnya yaitu brand loyalty Yes brand loyalty ini mau dipungkiri juga tidak bisa Karena memang brand loyalty ini pasti berpengaruh Terutama buat kalian yang fans berat atau garis keras brand tertentu Misalkan saja saya bilang saya mungkin garis keras brand moon drop Moon drop mengeluarkan inner monitor mungkin single driver 2,5 jutaan Dan ada inner monitor atau brand lain yang mengeluarkan mungkin hybrid Di harga yang sama Saya akan menilai bahwa brand yang baru ini Secara value lebih rendah daripada brand yang saya suka Itu mungkin secara langsung maupun tidak langsung Ya kita bilang speknya sama lah Speknya sama Tapi saya mungkin bilang ini Inner monitornya Secara value lebih rendah jika dibandingkan inner monitor moon drop yang saya suka Walaupun speknya sama sekalipun Jadi itu perlu diperhatikan juga Karena brand loyalty akan mempengaruhi juga Intangible value di kepala kalian Lalu yang terakhir intangible value yang sering digunakan Yaitu adalah rarity ataupun limited edition Jadi beberapa inner monitor itu biasanya melakukan perilisan inner monitor Inner monitor ada limited edition, limited quantity, dan lain-lain Itu tentu akan mendongkrak harganya Karena memang ini barang collectible Beda dengan barang komoditas atau barang yang umum yang mereka rilis Dan tidak pernah habis Tapi kalau rarity ada rarity-nya ataupun collectible item Tentu saja akan menaikkan value-nya Jadi value baik itu di pasar new ataupun pasar second Dan itu tentu saja akan mempengaruhi harga ataupun value dari inner monitor tersebut Oke mungkin sekian dulu untuk sharing saya Mengenai tangible dan intangible value Untuk menilai inner monitor ataupun headphone apakah kemalahan atau tidak Dan tips dari saya juga kalian kalau bisa bandingkan itu apple to apple Jadi bandingkan inner monitor dengan inner monitor Misalkan kalian bandingkan juga inner monitor yang dari brand A dengan brand B Yang sama-sama terkenal Jangan bandingkan inner monitor dari brand terkenal dengan brand tidak terkenal Itu juga akan bias karena pengaruh dari brand mungkin yang kalian suka Atau brand yang mungkin diketahui umum dan lain-lain Jadi saran saya apple to apple Jangan apple to orange karena itu akan bias juga Jadi kalau kalian bandingkan inner monitor yang multi driver Bandingkan juga dengan multi driver Jangan bandingkan multi driver dengan single dynamic driver Ataupun mungkin single BA ataupun planar Mungkin akan berbeda nantinya Kalau kalian ada pertanyaan seputar video kali ini Feel free saja tulis pertanyaan kalian di kolom komentari bawah ya Atau mungkin mau berbagi tangible atau intangible value yang lain Feel free juga untuk tulis pendapat kalian di kolom komentari bawah Sekian dulu untuk video kali ini Saya Sebastian dari Sound Dignity Pamit undiri sampai jumpa di video berikutnya Happy listening, stay healthy, and ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!